Selamat datang kembali di channel Borneo Trader di video kali ini saya Kamal Aisyah untuk perkembangan pergerakan sam-sam dari sektor retail dan beberapa yang direquest yang pertama ada SS ke-2 MRT ketiga MAPI ke-4 LPPF ke-5 MIDI ke-6 RALS ke-7 SSIA ke-8 Halo ke-9 film dan terakhir cuan langsung saja kesan pertama ada SS yang ditutup di harga 464 terkoreksi 2,1 persen kalau dilihat transaksi asing belum dibuka tapi ases nih diakumulasi oleh asing ya selama dua minggu kebelakang langsung saja ke teknikalnya sehat teknikal ases koreksi Oh ini ritesh aja kemungkinan loh ya yang penting tuh lihat ISG kalau yes genya ribon siap-siap ribon jadi SS koreksi satu candle lagi itu malah kesempatan beli atau dua candle lah di 460 kebawah sampai 448 untuk ases ya jadi koreksi satu candle itu menarik atau dua candle nggak masalah yang penting bertahan di atas 440 support kuatnya 440 nggak boleh lagi ases tuh sampai masuk ke dalam trend line downtrendnya dan tutup di bawah 440 jadi 12 candle koreksi itu malah kesempatan coba cicil besok koreksi 2 persen cicil besoknya koreksi lagi hari Senin cicil aja peluang besar yang penting ISG nggak tembus 6.700 jebol siap-siap ases ke atas juga target ases perubahan praksi harga aja April nih ya 500 dari sekarang lumayan tuh tapi belinya dibawa aja nawar kalau beli harga sekarang itu RIS rewardnya hampir seimbang seimbang aja jadi seperti itu untuk SS langsung saja kesempatan selanjutnya ada MRT yang ditutup di harga 2800 tar koreksi 2,43 persen langsung saja ke technical secara technical AMRT hati-hati karena buangannya juga cukup besar ini saya lihat gambaran saya tuh kalau dia bisa tembus bagus tapi sayangnya false break 2900 nya dan ini di level psikologisnya kalau sampai jebol jelek tinggal lihat ISG kalau ISG jebol juga 6.750 atau 6.700 tuh jelek target AMRT ini sudah gambaran saya itu 2.500 2.600 ini pola KPN handle-nya ini ini kan ada pola KPN terbalik 2.500 tapi kalau dia tiba-tiba hijau Senin tuh bagus tuh atau besok lah kalau hijau bagus kalau dilihat koreksinya juga belum kecil nih sepertinya juga ada volume besar kayaknya nih dibuang sebentar aja nih besok bisa hijau kita lihat ya besok semoga aja hijau karena ini sudah disupport kuat level psikologisnya kalau sampai gagal bertahan di atas 2800 bisa kompirmasi pola KPN handle terbalik target arah bisa 2.600 sampai 2.500 jadi besok dan Senin harus bertahan kalau misalnya offset besok tuh harusnya enggak lebih dari kalau koreksi yang enggak lebih dari 1-2 persen kalau koreksi ke-12 persen enggak masalah Senin harus hijau itu untuk SS tapi ini kembali lagi disclaimer on seperti itu untuk MRT langsung saja kesan selanjutnya ada MAPI yang ditutup di harga 1.385 terkoreksi 1.07 persen langsung saja ke technical secara technical MAPI indikasi seperti ini buangan juga masih besar 1.400 gagal karena ada ekor turun dulu karena memang ini kan ada pola resin wedge dia konsol-konsol dan gagal turun yaudah ke situ arahnya untuk MAPI target MAPI kemana 1.300 tarik aja ini dijaga harus dijaga apalagi nanti ISG hijau kalau misalnya SK besok koreksi dia turun dulu Senin bisa hijau tapi untuk naik ke 1.500 kondisi seperti ini ya kalau minggu depan nggak mampu naik susah NAPI kemungkinan besar dia akan konsolidasi rangenya 1.500-1.300 ini kalau mau bagus ya besok boleh koreksi sedikit atau langsung hijau kalau nggak Senin selasa langsung balik 1.500 kalau nggak apalagi sampai menyentuh 1.300 dia lemah biasanya seperti itu paling-paling mentok 1.500 dia naik karena pola resin wedge-nya ini udah terbentuk bisa juga pakai seperti ini dan ya gagal udah pola luang besar sih kebawah karena juga MAPI udah naik tinggi kan sentimen lebaran mungkin agak susah karena tahun kemarin juga sentimen lebaran tuh nggak berpengaruh banyak ke sam-sam retail itu ya udah momentumnya lah ya pokoknya tadi diet 1-2 hari kedepan Kamis dan Senin besok kalau tembus 1.500 lagi bagus kalau dia sampai turun ke 1.300 sinyal lemah tapi bisa profit bisa main tektokan aja main-main swing pendek beli di 1.300 kalau naik ke 1.400 atau ke 1.500 jualan mungkin dicari 5% 6% udah cukup gitu-gitu aja atau 3% udah cukup ya jadi seperti itu untuk MAPI langsung saja ke sam-sam selanjutnya ada LPPF yang ditutup harga 5.050 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau LPPF ini besok itu kumdet dari dividennya dividennya senilai 525 dengan harga sekarang berarti 10,5% dividennya cukup besar dan mungkin nggak besok naik susah udah kayaknya ini nih dia hitungnya dari sini nih udah naik kan udah nih selesai nih jadi kemungkinan besok itu naik-naik tipis aja lah karena besok kumdetnya kan jadi kalau Bapak Ibu yang tertarik tapi hati-hati karena ini akan ada dividen trap senilai minimal 10,5% juga senilai dividennya turunannya gapnya itu minimalnya loh naik nggaknya kita nggak tahu tuh ya level psikologis kalau kondisi seperti ini kalau dia naik turun 10% berarti jebol 4.500 kalau misalnya dia naik besok 5% kalau dijaga 4.800 bagus tapi kalau misalnya besok dia nggak naik dan tutupannya tetap harganya segini ya udah siap-siap di bawah lemah patah trennya juga untuk naik lebih tinggi susah untuk LPPF jadi seperti itu untuk LPPF kalau berminat bisa tapi harus hot dulu mungkin 12 kali atau tiga kali Everest don baru mungkin bisa profit tapi perlu waktu sampai mungkin tiga bulan enam bulan kedepan sampai akhir tahun ya tapi ini disclaimer on grupnya lipo jadi seperti itu untuk LPPF langsung saja kesan selanjutnya ada midi yang ditutup jargat 364 menguat menguat 1,1% langsung saja ke teknikannya serta nikal midi konsolidasi aja dan volume meningkat dan kondisi seperti ini besok harus hijau atau bertahan kalau minat kondisi seperti ini karena melihat ada akumulasi kayaknya ya karena kenapa kalau ini distribusi enggak dibuang ya kuncinya jangan jebol kalau udah jebol 350 nya berarti distribusi buang pasti nanti tiba-tiba volume besar buang barang Oh berarti ada buang-buang kecil di sini nanti pas momentumnya dibuang banyak langsung langsung jebol itu aja kuncinya tapi kalau dilihat dengan kondisi seperti ini dia tutupannya di harga tertingginya hammernya bagus volume juga bagus cuman sayang belum bisa cek broker samari ya ya kuncinya jangan turun dari 350 itu aja untuk midi ya kalau benar ini swing low mestinya minggu depan dah jalan targetnya 400 untuk midi seperti itu untuk midi langsung saja kesan selanjutnya ada rals yang ditutup di harga 3670 sama harga penutupan hari sebelumnya langsung saja ke teknikernya sartenikal rals lagi tanggung juga ya harga-harga tanggung 670 harga tangguh jadi untuk rals wetensi dulu kalau diaritas sekali lagi area 650 nya itu bisa spek baik nanda tiga kali uji gagal kan siapa tahu dibuang dulu turun itu kesempatan beli pokoknya jangan tutup di bawah 640 kalau mau beli ya sekitar 650 640 itu biar krisnya kecil tutup di bawah 640 kan bisa pakai stop loss kalau minat stop loss ini kalau ditarik trennya kan sudah dipatahkan nih atau tarik seperti ini juga bisa nih nih sebenarnya kan gagal nih bisa turun dulu ke 640 tapi kalau ditarik tren jangka pendeknya dia sudah membentuk pola patan flex retest dulu sekali baru naik boleh bagus kalau kayak gitu ya jadi seperti itu untuk rals langsung saja ke selanjutnya ada SSC yang ditutup di harga 340 menguat 5,59 persen kalau dia transaksi asing net sell kalau di reboker semarinya SSC ada akumulasi tapi yang distribusi juga ada ya berat kemungkinan nih crossing untuk SSC langsung saja ke teknikernya secara teknikal SSC candle bullish single pink ya harusnya ini kompirmasi untuk dia pembalikan arah trend downtrendnya sudah di retest setelah dia naik tinggi dan koreksi cukup dalam dari 500 ke 300 tuh sangat dalam kalau yang nyangkut itu berarti udah minus sekitaran 33% itu kalau nggak pakai Everest down dan apakah ini tanda-tanda untuk pembalikan arah arusnya aman kalau berada di atas 330 bisa jadi ini sinyal pembalikan arah tapi nggak langsung ke 500 maksimal paling 400 dulu ya jadi jangan berharap dulu lah banyak-banyak kalau dia naik 20 persenan 17 persenan itu segitu dulu lah jadi bisa dimanfaatkan kalau mau ya tinggal stop loss di bawahnya ini sekitar 5 persen reward seperti ini oke nih untuk SSC bisa ke atas karena volume juga meningkat sepertinya nih sinyal pembalikan arah untuk dia reversal tapi kembali lagi ini disclaimer on seperti itu untuk SSC langsung saja ke selanjutnya ada halo yang hari ini ditutup menguat 10 persen karga 286 kalau dia transaksi asing net sell kalau dia boker semarinya halo ada akumulasi lagi langsung saja ke technicalnya secara technical halo diakumulasi dan terus naik ya dengan kondisi seperti ini ya bagus kalau ditarik dari swing low ke swing high akumulasi dari mana melihatnya ini kelihatan JP 243.000 lot dan yang jual tipis-tipis yaitu berarti ada akumulasi kalau dilihat technicalnya juga oke peluang besar sih bisa lanjut cuman sudah high risk trading saham seperti ini sudah naik tinggi dengan cara scalping nggak bisa di swing karena resikonya besar itu gimana sih cara untuk melihat indikasi saham itu mau naik dan turun Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping Borneo trader nanti di bulan Mei akan diadakan kalau Bapak Ibu daftar sekarang bisa menonton dulu selama sebulan ini untuk video live jump yang bulan Februari jadi nanti di bulan Mei bisa sekalian langsung evaluasi bagaimana selama trading mencoba teknik yang diajarkan sebelumnya jadi biar lebih cepat paham dan tujuan dari kelas ini biar Bapak Ibu bisa mandiri bisa screening sendiri bisa menganalisa saham sendiri tahu dimana harus entry exit dan tahu ciri-ciri saham yang mau naik dan turun itu ya tapi memang perlu belajar dulu sampai mengatasi dan itu saya bimbing juga di grup juga saya kasih screenshot setiap harinya saham-saham yang mau naik mau turun gimana kondisi beat over gimana kondisi cat jadi kalau saham-saham yang belum naik bisa ikutan beli masuk dulu sebelum dia naik kalau yang turun ya sudah hati-hati kalau sudah ada di dalam tinggal bisa stop loss dimana titik stop loss nya jadi seperti itu kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi daftar kelas scalping atau DM Instagram Borneo trader jadi seperti itu untuk Halo langsung saja kesan selanjutnya ada film yang ditutup menguat 16,84 persen harga 1630 kalau dia transaksi asing net by kalau dilihat di bloker semarinya film biasa aja nih kalau dilihat dari bloker semarinya kelihatan nggak ada kelihatan yang signipikan ya kiri-kanannya sama langsung saja ke technicalnya secara technical film ternyata dia tembus 1200 dan rebound ya wajar ya kondisi seperti ini sudah harga tinggi mungkin nggak dia uptrend ya indikasinya sih ada sinyal sudah uptrend karena dia sudah membentuk satu swing low swing high dan hari ini dia juga menembus trendline downtrend cuman takutnya koreksi dulu 1600 agak jauh ya kalau ke 1200 itu support kuatnya tapi tarik aja kondisi seperti ini harusnya nggak turun lagi dari 1400 itu pakai sandarannya ini ya 1400 itu harus dijaga oleh film tapi biasanya takutnya dia ARB ARB itu hati-hatinya ya dia itu sering bisa ARB berhari-hari ini contohnya November ARB empat hari terus turun ya takutnya seperti itu apalagi nih di tarik piknya 28 Desember dia terus turun nih sampai 7 Februari dua bulan dia turun dari 2400 dia turun sampai 700 itu kan sangat dalam nah seperti itu ya tapi indikasinya sih sinyalnya uptrend untuk film ya jadi seperti itu untuk film langsung saja kesan terakhir ada cuan yang ditutup di harga 900 menguat 0,55 persen kalau dia tentasi asing net sell kalau dia buka semuanya cuan didistribusi ada CMG ya langsung saja ke teknikannya start technical cuan kondisi seperti ini ada distribusi tapi volumenya kecil cuman harganya harga tinggi ya kurang ideal lah dia memang sudah mematakan trend downtrendnya dan juga pola simetrical triangle supportnya ada di 850 ini harus dijaga nih cuan jadi seperti itu aja aja untuk cuan kalau yang berminat ya tunggu koreksi lah atau cara scalping lah ya samsam sudah tinggi apalagi baru IPO nih mending di scalpingin aja ODT fast rate ada momentum beli jual seperti itu dapat 3% 5% bungkus kalau tertarik ya belajar scalping di Borneo trader jadi seperti itu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbang bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.